di dalam obat kita gak nge-vlog lagi nih ini baru mau siap-siap kita camping lagi campingnya nanti lihat deh tempatnya pasti asik banget buat camping keluarga dimana itu bun? dajok hills oke jadi sama abang kita camping ya ini bareng-bareng udah disiap-siapin semua nanti kita atur dulu biar masuk semua ke kendaraan hmm kaget kaget abang abang mau kemana? jauh mau kemana? ngemping Alhamdulillah ya cuaca hari ini lumayan cerah semoga sampai besok ya di belakang ada bocahnya hmm hehehehehe oke guys jadi kali ini kita akan camping family tempatnya di gejok hill cam kemudian kemudian jadi ini sudah di perjalanan nanti kalau nah kalau kalian belok ke sana di sini nanti kalian akan masuk jalan yang eh kira-kira muat satu mobil lah kalau dua mobil kalian harus bergantian gitu kemudian nanti lurus lagi ke atas pokoknya kalau kalian pakai Google Maps kalian tinggal ketik aja disitu Gajok Hill Camp nanti akan ketemu jalannya oke guys gue udah lama banget nggak nge-vlog nih ya nah kali ini gue mau vlog yang agak sedikit berbeda dan gue bersama keluarga disini kita family camp tempatnya di Gajok Hill Camp nah ini ikonik kalau kalian ke Gajok Hill Camp tepatnya di desa Tajur Halang daerah Bogor ya pastinya nih nanti tempat akan gue review satu persatu gue akan nurunin bareng-bareng dulu untuk persiapan kita bikin diriin tenda dan kita ada yang flysheetnya kita lihat yuk kelengkapan ini repotnya kalau kita moving tapi benar-benar kecilnya tapi gini lah memang kita keluar kecil jadi kita maksimalkan semaksimal bangun ini gue baru persiapan banget di online langsung gue mau unboxing juga disini nanti sebagai untuk Halo, mudah-mudahan Vlog camp kali ini Banyak yang nonton ya Jadi gue lebih sepangkat lagi untuk ke vlog Karena udah 3 tahun berhenti di channel youtube gue Nggak bikin konten Nggak vlog lagu Terima kasih selamat menikmati di sore ini oke bang kita masak dulu ya abang masak apa ini ya nanti baru abis masak gue ajak lu buat keliling-keliling di gajokil kem ini dan ini nanti malam nih si celeknya ini bagus banget nih untuk di arah sini gue di blok d dan ini setup tenda gue sebentar jadi gue pake presid kayak gini dulu lah lagi pengen model yang aneh-aneh gitu dan gue juga baru beli tenda ini nih baru nyobain dari tenda Borneo Borneo 4 jadi ini susan ini di dalamnya seperti ini lagi masuk-masak abang lagi mamam iya mamam apa mamam bayi jadi ini istri gue lagi bikin apa kan bun bikin apa namanya bawang jagung tapi tepung kebanyakan jadi namanya tepung bawang kalau di bawah gue ini dari atas itu blok A B C no camper van terus D camper van ada 3 cufflink kemudian di blok F eh blok E F H G sampe bawah sana itu camper van semua kecuali yang di pinggir disini non camper van dan toilet ada sebelah sana nanti kita lihat kesana satu toilet sebelah sana juga ada satu musola disana toilet deket kalau menang satu nanti kita keliling teman-teman ini pintu masuk blok D nanti gak tau disitu akan dibangun apa lagi nih itu mungkin akan dibangun kafe sebelah sana tuh sudah ada kafe nya dan kalau kalian masuk ya seperti ini jalan jalannya emang agak curam nah ini untuk pintu keluarnya dan gue di cufflink blok D pertama ada 4 kalau blok G ini agak rimbun nih enak nih pohonnya nih ini ada 4 cufflink juga di sebelah sana ada musolanya ya atau fasilitas fasilitas sosial dan ini ada kantin yang di sebelah sana omor langanya nih bagus banget kan guys ada toilet ada musola pokoknya fasilitasnya super lengkap kalau disini gue ada di sisi sebelah kiri sekarang gue ada di sisi sebelah kanan diandang ini tepatnya di atas kamar rang dan ini fasilitas kamar mandi yang di tengah ya guys jadi kalau kalian kesini jadi kalau kalian kesini wajib banget atas kaki itu dilepas kamar mandi itu bener-bener bersih oke gue tunjukin kamar mandi sama lo ya dan ini wastafelnya tapi lebih baik sih saran saya kalau wastafel itu ada yang di cufflink atau blok masing-masing jadi nanti agar yang camping itu mudah gitu karena menurut pengalaman gue gak enak kalau camping gak ada wastafelnya dekat tempat kita camp itu ini kamar mandinya oke ada water heaternya disana bersih banget kan kamar mandinya tuh oh di atas tuh oke guys ya jadi kita mau masak untuk sarapan pagi jadi sudah ada chicken nugget dan bawan pisang goreng selesai paginya guys abang mau mam mam tak abang mam mam apa pake apa mam pake apa bener ya kamu disini ya mainmu disini ya main apa itu main apa temen temen jadi segitu dulu video gue kali ini buat temen temen yang sudah menonton jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya tapi kan video gue berikutnya see you oke em em en in em Terima kasih telah menonton!